Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal Dunia Islam Kali ini kita akan membahas 5 Fakta Kazakstan Negeri Pengembara Yang Terkunci Daratan Mungkin banyak dari kita yang belum tahu negara Kazakstan Kazakstan merupakan salah satu negeri Luas yang terletak di benua Asia Tengah negara ini Merupakan negara yang masuk urutan 10 negara terluas di dunia Kazakstan memiliki penduduk 18.985.000 jiwa Menurut Sensus 2022 Uniknya negara ini juga berganti-ganti ibu kota Dari Nur Sultan, Akmola hingga Selebrat Yang berada di tengah utara negara tersebut Negara ini berbatasan langsung dengan Rusia di barat laut dan utara Sama seperti negara lainnya Tentu negara Kazakstan juga memiliki banyak fakta unik dan menarik Yang mungkin belum banyak diketahui Berikut beberapa fakta unik tentang negara Kazakstan Kazakstan merupakan negara yang tidak berbatasan langsung Dengan laut luas atau samudera Tapi Kazakstan berbatasan langsung dengan laut Kaspia Dimana sebenarnya laut Kaspia merupakan danau luas yang terletak di tengah-tengah daratan benua Markas besar angkatan laut ini terletak di laut Kaspia Adanya tentara angkatan laut dimaksudkan untuk berjaga-jaga Apabila diserang melalui jalan laut oleh Rusia, Azerbaijan, Iran, atau Turkmenistan Kazakstan mempunyai luas wilayah mencapai 2725 juta km persegi Lebih dari 3 per 4 wilayah Kazakstan terdiri dari semigurun Dan 33 persen atau gurun 44 persen Kazakstan tentu mempunyai sumber daya alam Dan salah satu sumber daya alam tersebut adalah minyak bumi dan gas Diketahui pada 2019 Lalu Kazakstan memiliki cadangan minyak sebanyak 30 miliar barel Fakta unik selanjutnya yaitu Kazakstan ternyata memiliki berbagai etnis Terdapat sekitar 100 giga puluh lebih etnis dari berbagai bangsa Hal ini disebabkan oleh letaknya yang tepat di tengah-tengah daratan benua Asia Dan diapit oleh negara dengan bangsa yang besar Namun pada tahun 2018 lalu Diperkirakan etnis Kazakstan sebesar 67 persen dari populasi dan etnis Rusia adalah 20 persen Peluncuran luar angkasa ini berada di bagian selatan Kazakstan Dengan wilayah seluas 6.717 km Fasilitas ini dibangun pada 1950 Untuk Uni Soviet merupakan tempat peluncuran Sport Mix One Dan itulah tadi penjelasan tentang 5 fakta Kazakstan Negeri pengembara yang terkunci daratan Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal Dunia Islam Kali ini kita akan membahas fakta unik negara Iran yang dikenal sebagai peradaban tertua di dunia Apa yang kamu ketahui tentang negara Iran? Nama resminya dalam istilah internasional adalah Islamic Republic of Iran dengan Teheran sebagai pusat kotanya Negara ini diketahui memiliki sejarah tertua di dunia Iran juga dikenal dunia sebagai negara sekuler Yang sulit kompromi dan tak menghargai kebebasan individu Iran merupakan sebuah negara Islam Yang terletak di kawasan timur tengah benua Asia Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di barat laut Di sebelah timur Iran berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan Iran juga berbatasan dengan Turkmenistan di timur laut Sedangkan Turki dan Irak di sebelah baratnya Di sebelah utara Iran adalah Laut Kaspia Di sebelah selatannya adalah Teluk Persia dan Teluk Oman Berikut adalah tujuh fakta tentang negara Iran yang layak untuk kamu ketahui Peradaban negara Iran dimulai sejak tahun 4000 sampai 1935 Penduduk lokal mengenalnya dengan sebutan Iran Berbeda dengan negara barat yang lebih mengenal Iran dengan sebutan Persia Nama Iran sendiri diambil dari bahasa Persia, Iran, yang berarti tanah bangsa Arya Bangsa Arya sendiri adalah bangsa pengembara dari peradaban kuno Yang dikenal sebagai ras unggul dan sangat diagung-agungkan oleh Adolf Hitler Konon kabarnya bangsa Arya terpecah menjadi dua Yakni Persia dan Media Yang keturunannya diakini menyebar hampir ke seluruh dunia Salah satunya di Iran Maka tidak heran bangsa Iran atau Persia dikenal sebagai bangsa dengan peradaban tertua Hal ini karena mereka adalah keturunan dari bangsa Arya Yang telah ada sejak 4000 tahun sebelum masehi Negara ini hanya mengakui empat agama Yakni Islam, Kristen, Yahudi dan Majusi Dari empat agama tersebut diketahui Mayoritas penduduk Iran menganut agama Islam dengan mazhab syiah Yang merupakan ajaran resmi yang selebihnya memegang sunnah wal jamaah Secara umum masyarakat Iran merupakan penganut syiah yang terdiri dari bangsa Turki, suku Kurdi dan suku Arab Revolusi Iran diakui sebagai revolusi paling berpengaruh di dunia Selain revolusi Perancis dan revolusi Uni Soviet Revolusi yang dikenal dengan revolusi Islam ini terjadi dalam kurun waktu satu tahun Ini merupakan gerakan yang dilakukan masyarakat Iran guna melawan pemimpin monarki Syah Muhammad Reza Pahlavi menjadi republik Islam yang dipimpin Ayatullah Agung Ruhullah Khomeini Setelah revolusi 1978 sampai 1979 Keturunan bangsa Persia tersebut melakukan aturan yang ketat terhadap perempuan Imbasnya banyak perempuan Iran yang merasa tertekan dengan peraturan-peraturan tersebut Tiga aturan tersebut yakni Cara berpakaian yang diatur ketat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, larangan menonton pertandingan sepak bola pria di stadion Alasan tersebut diambil berdasarkan aturan perempuan Iran Tidak boleh melihat aurat pria yang kita ketahui mengenakan celana pendek saat pertandingan sepak bola Namun keputusan terkait larangan perempuan menonton pertandingan sepak bola di stadion tersebut Telah dicabut sejak Desember 2019 lalu Hal ini dikarenakan FIFA sebagai Federasi Sepak Bola Dunia Mengancam akan membekukan Iran dalam turnamen internasional Akan tetapi peraturan tersebut hanya berlaku untuk pertandingan internasional saja Dan tetap dilakukan dalam pertandingan domestik Iran dan Amerika kerap kali terlibat konflik Ingatkah kamu saat pesawat pengintai Amerika ditembak jatuh oleh militer Iran? Hal ini membuat Donald Trump berkicau di akun Twitternya yang mengatakan Iran telah membuat kesalahan besar Perkembangan terakhir dikatakan hampir memanas Terlebih pada saat terbunuhnya Panglima Garda Revolusi Iran Jenderal Qasem Soleimani Pada 3 Januari 2020 di Bandara Internasional Bagdad, Irak Setelah mobil yang ditumpangi diterjang roket pesawat tanpa awak Amerika Selain Qasem, Panglima Militer Irak Abu Mahdi Al-Muhandis juga tewas dalam insiden tersebut Pemerintah Iran meluncurkan jaringan internet bernama National Information Network Atau NEN pada tahun 2016 Layanan yang memiliki label halal ini menjadi cara rezim untuk membatasi informasi yang masuk ke Iran NEN ini memiliki sistem kerja layaknya jaringan privat yang dikendalikan oleh pemerintah Dan mereka juga dapat menentukan apa yang bisa dan tidak bisa diakses oleh pengguna Dan itulah tadi penjelasan tentang 6 fakta menarik tentang negara Iran Negara yang dapat membuat Amerika dan sekutunya harus tetap waspada Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh